Halo Halo Brother jumpa lagi dengan Ogut Harry PS Oke Brother gimana kabar kalian semoga kalian sehat selalu ya bener-bener ya Selamat pagi Selamat siang dan selamat malam sesuai janji Ogut Ogut bikin video review ya review Hot Wheels series first fast for use lagi series series force 2024 part 2 atau part 2 ya bener part 2 dimana seri sini sedang Hai bukan viral sih jatuhnya sedang banyak di hunting juga oleh temen-temen tapi tidak so viral fast furious ya sebelum aku sudah mereview hunting ini ya sorry sorry hasil jatuh lanting ini force 935 dan 914 ya dua force ini ganteng dan wajib di koleksi ya kalau kalian mau lihat detailnya bisa lihat di video Good sebelumnya dan langsung aja kita langsung bahas untuk dua series ini force 718 Cayman GT force Oke Brother dan juga force 991 991 lagi eh eh 911 dan ini langsung kita bahas satu persatu dulu 971 force 991 ala ribet sekali Ogut menjelaskan monop ya bahasa Inggris Ogut tidak lancar lama di Belanda ya oke dari kartu sendiri ganteng sekali Badar walaupun ini ada sedikit kotor warna kuning orange symbol force dan kartu belakangnya ya tidak perlu dijelasin detail juga ya ini sudah ada video sebelumnya segitu sudah jelasin ada force 356 ini force yang 911 944 turbo dan 914 yang paling langka paling rare 718 Cayman GT force force 935 dengan sponsor-sponsor di bawahnya ya ada force blisten kawes suspension dan misalnya dan minusnya adalah kartu jelek tuh tapi gapapalah Ogut nggak unboxing dulu ya monopiler ya Brother mohon maaf sekali ini karena Ogut mau simpen aja Open kartunya agak akrut ya Oke Brother langsung aja kita Zoom dengan kamera canggih Ogut betar ya iklan dulu berada Oke sudah kita Zoom force 911 dan ini seri kaya Vintech ya 1971 dengan detailnya simple tapi ganteng ya ada logo force-nya terdapat handle ini ya handle pintu dan kaca sampingnya terbuka ya Brother ini tele sampingnya detail depannya seperti ini ada detail lampunya walaupun ini detailnya chat ya detailnya chat ya detailnya kelihatan tapi di bawahnya ada mikanya nih Brother ganteng ternyata ya ada logo force-nya terlihat kecil cupnya ini ini ya ada strip hitamnya dan detail cupnya juga ada nih dan tidak ada detail wiper tapi detail ada untuk ini ya oh ini ya oh ini ya Oh ini ya oh ini ada di sini kita liatnya tuh internalnya tidak begitu jelas karena tidak good unboxing tapi ini ada kacanya terbuka ya dan detail belakangnya seperti ini brother tuh memang tidak puas ya kalau tidak di unboxing nih ada plat nomornya ada nih HW aduh buram buram tak HW 71911 tuh kerennya tetap belakangnya dan lampu belakangnya grill eh sorry Mika kok ada tetamikanya tuh dan ini bagian biasanya besi ini berdaruh besi bukan sembarang besi musuh usi ya kan besi nya ini warna orange tulisannya 71 pos 911 made in Thailand dan detel mesinnya ganteng ini berada ini yang force 911 Oke langsung kita bahas yang berikutnya kita perkecil dulu kameranya Oke berikutnya kita bahas yang kemen GT4 ya detel kartunya seperti ini ganteng ya masih ganteng lah dan special edition-nya ini kita akan bongkar Kenapa karena agus sudah punya dobelannya sengaja agus cari dobelannya ini dobrak paksa ya woi 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 ganteng sekali ini kalau didobrak ini spesial karena agus pengen punya fokusan nih kemen selalu dapet ses seri fast Furious Oh God pengen koleksi kemen nggak tahu ini kemen yang keberapa di hotelnya karena agus punya dobelannya nih dobelannya nih teneng teneng neneng hahaha ini dobelannya brother jadi kita sekitkan as taruh dulu deh Oke 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 kita buang yang untuk kartunya special loose card ya is aslinya kalau di loose ganteng banget brother semuanya ganteng ya kan dimulai di dalam mana gantengnya ya dimulai dari mana saja Oke langsung saja kita 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 review hasil lusun kita Oke sudah kelihat ya Oke udah tersampingan keren sekali warna merah merah merona bukan bercak ya Tidak ada tidak ada warna metalik dan ini logo blistennya ah sorry tampu blisten hanya tampu blisten saja sponsor peletnya ya standar ya standar dapat detail spion ya depresion dan ini ada tangki pengisian bensin mungkin ya ini ada handlenya handle pintu detail kap depannya seperti ini warna merah tapi ini mah bercak ya Hai jadi tidak rapi catnya nih dan ini Mika nya eh lampunya Mika sorry ada detail grillnya ada logo pros kecilnya ada detail wafer sebelah sini sama ya bedanya tidak ada lubang yang ini nih apa pengisian bensin di depannya kalau kemen ya aku tidak paham dan interior terlihat semi-semi gelap tapi sekilas terlihat ya dalam atau masih terlihat jelas dan spoiler ini ganteng tidak menyatu dengan bodi warna juga hitam jadi terlihat beda ya tadi udah ada detail spionnya belakang ini brother ah belakangnya minus ya bagi kita sayang sekali ini polos walaupun ada terlampunya ada tulisan GTR kecil Oke tuh terlihat kecil ya brother dan ini buram dan ada detail terletak untuk speed apa plat mobilnya ya sayang ini sayang ini warnanya disatukan dengan bodinya jadi kurang ya koreng koreng biasanya besi ini dipastikan besi nih tuh detail mesinnya ganteng sekali oke brother ini eh langsung saja Ogut nilai ya ini kalau dari versi versi Ogut sih sebenarnya penilainya adalah 9 ya dari 10 ya ini kalau ada detail-detail sponsor-sponsor ini makin ganteng nih ya seperti mobil-mobil rally ya sayangnya enggak ini enggak ada biasanya besi ya ini juga besi kali juga 9 dari 10 ya bener ya saya ini gua tidak unboxing dulu dan kita bahas peringkat ya ini kita kita ini dulu ya kita singkirkan oke peringkatnya sendiri adalah yang pasti ini yang paling terakhir mohon maaf ya ini walaupun se-spesial reguler rasanya ini seperti reguler sih 8 ya dari Oh good belum nilai di video sebelumnya ini Oh good nilai 8 dari 10 aja deh sayang ini basisnya juga basis apa besi juga polos ya tapi enggak tahu ini besi apa enggak ya Oh good belum bisa buktikan nanti kita riset ya kalau udah unboxing silahkan di review silahkan diberikan penilaian dan yang kedua nomor tiga ini ya kali ini standar ya sudah banyak seri-seri nya sebelumnya jadi bagi Ogut terlalu umumnya dan nomor dua ini sih ya Oh ini nomor nilai 9 dari 10 dan ini nomor 2 nya ganteng ya ganteng dan yang nomor satunya apa sih inilah ini cukup unik bentuk mobilnya seperti Mini Cooper ya saya bukan Mini Cooper dan ini 10 dari 10 lah ya spesial kalau warnanya warna biru wajib Ogut serok ya kan jadi ini urutan peringkatnya 1 2 3 dan tempat toh berada ganteng ya pasti ganteng lah iya ganteng Brother ya Oke jadi kesimpulannya ini wajib di serok dan monop ada dua item yang memang Ogut tidak serok ya yang Porsche ini ya eh 89 944 turbo dan Porsche 356 speeder speedster speedster ah belibet Oke sekian terima kasih untuk review singkat Ogut dan ini sudah kita selesaikan review ya jadi ada dua item ini yang kiranya sudah ikut review bagi kalian belum koleksi silahkan kalian cari digantungan mumpung masih timingnya pas ya tidak begitu frame kok kecuali yang ini sih ini juga masih ada kok digantungan jadi wajib-wajib-wajib di koleksi pencipta Porsche itu aja review singkat dari Ogut semoga kalian sehat selalu Brother ya dan jangan lupa untuk komen untuk memberikan opini jika kalian suka bisa di-like dan subscribe jika belum kalian subscribe ya agar Ogut semangat untuk membuat konten khususnya hot wheel wheel hot wheel dan day case lainnya mantap Brother sehat selalu pamit adios selamat menikmati